Selamat sore, dok. Saya pernah batuk nih dari pagi. Kemarin habis ketemuan sama kogorosan, katanya beliau habis jalan-jalan ke China, nonton konser. Kan di sana lagi ada wabah baru ya, dok. Kira-kira apa saya kena kuman itu ya, dok? Oh, mikoplasma pneumonia itu, pak. Sebenarnya itu bukan penyakit baru, kumannya sudah ada sejak dulu. Memang kuman ini menyebabkan infeksi di saluran nafas, baik saluran nafas atas maupun bawah. Nah, di China memang yang batuk pilek, apalagi anak-anak, sedang banyak dilaporkan terkena infeksi kuman ini. Nah, di DINCES DKI Jakarta sendiri, kalau nggak salah, belum lama ini juga sudah menemukan ada kasus-kasus positif di Jakarta. Oh, gitu dok. Ini penyakit bahaya nggak sih, dok? Oh, ini nularnya kayak COVID ya? Sebenarnya, sama aja seperti kebanyakan penyakit infeksi, pak. Penyakit ini bisa potensial menimbulkan komplikasi serius pada individu yang rentan. Misalnya, mereka yang baru sembuh dari sakit saluran nafas. Atau mereka yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya yang punya tumor di sakit kronik, usia sangat lanjut, dan individu-individu yang rentan lainnya. Komplikasinya sendiri ini bisa membuat radang paru atau pneumonia yang serius, bisa mencetuskan serangan asma buat mereka yang memang punya asma, dan juga ada beberapa laporan kejadian komplikasi seperti radang otak, kurang darah atau anemia, gangguan ginjal, sampai penyakit kulit yang serius. Nah, untuk penularannya itu persis kayak COVID, yaitu melalui droplet saluran nafas, entah pasiennya batuk atau bersin. Hmm, berarti pencegahannya sama aja ya dok? Pakai masker, jaga jarak sama yang lagi sakit, rajin cuci tangan, sama pola hidup sehat untuk jaga imun. Ada obat nggak dok untuk mencegah kita nggak kena kayak antibiotik gitu? Atau vaksinnya ada nggak? Nah, bener banget ini kata Bapak. Cuman saya tambahin sedikit ya. Perlu juga nih ya kesadaran diri bagi yang sakit batuk pilek atau demam, untuk sebaiknya jangan aktivitas keluar dulu. Lalu jangan sampai dilupain tuh etika batuk dan bersin yang benar. Kalau terpaksa keluar, juga harus pakai masker, biar tidak menularkan via droplet. Nah, kalau untuk antibiotik, sebenarnya tidak disarankan ya. Karena kuman ini tuh memang agak spesial. Dia tidak bisa pakai antibiotik yang umum. Jadi pemberian antibiotik oleh dokter itu hanya kalau terbukti swab PCR mycoplasma-nya positif. Nah, untuk vaksin sayangnya memang belum ada Pak sampai saat ini untuk mycoplasma pneumoniae. Ada gejala khasnya nggak sih dok sakit ini? Kayak COVID kan ada tuh gejala khasnya. Nah, yang hidung nggak bisa cium. Buat jaga-jaga, kalau amit-amit mengalami gejalanya, langsung periksa ke dokter gitu. Kuman ini memang seringnya menyerang orang dewasa muda dan anak-anak Pak. Gejalanya biasanya sih ringan ya. Kayak sakit tenggorokan, lemes-lemes, demam, sakit kepala, dan batuk yang... Tapi batuknya ini sangat mungkin berkepanjangan dan kayak lama sembuhnya gitu loh. Makanya kalau kena pneumonia gara-gara kuman ini, sering disebut oleh ahli itu artificial pneumonia. Karena pasiennya gejalanya lama, tapi nggak kelihatan kayak orang yang sakit-sakit banget, sampai ada istilah juga walking pneumonia gitu ya. Dan kalau diobatin pakai antibiotik yang biasanya kita pakai untuk pneumonia lain, itu nggak mempan untuk kuman ini. Oh gitu dok, untuk periksanya harus PCR ya? Bisa dibedain dari ronsen paru-paru nggak dok? Kan nggak semua tempat bisa PCR mycoplasma kayaknya. Nah, untuk diagnosis mycoplasma pneumonia, memang harus ada kesesuaian antara gejala klinis dan juga hasil swab PCR. Entah itu bisa swab dari tenggorokan, atau diperiksa PCR dari dahap pasien yang batuk juga bisa. Kalau untuk gambaran ronsen paru-parunya, ini sebenarnya agak-agak nggak spesifik ya, karena bisa mirip sama penyakit radang paru yang lain, termasuk COVID loh ya. Ingat, COVID juga datanya lagi meningkat kasus kita ya. Nah, cuman kalau misalnya bisa dilakukan periksaan CT scan paru-paru yang resolusi tinggi, itu bisa ada gambaran yang lebih spesifik untuk penyakit ini. Makanya nih, kalau dari saya ya, yang penting sih lakukan pencegahan, dan amit-amit muncul gejala, apalagi batuknya agak lama, mending segera ke dokter. Lagipula kalau misalnya pasien ada mengalami batuk lama, sama juga di Indonesia kan pasti dokternya masih memikirkan, apakah jangan-jangan pasiennya TBC. Jadi yaudah lah, kalau batuk jangka panjang atau nggak jelas sakitnya ya ke dokter aja, biar dokternya dia yang pusing. Sangat tidak disarankan pasien-pasien itu melakukan self-diagnose ya untuk kuman ini. Baik deh dok, berarti kurang lebih sama kan ya, memang baiknya tetap prokes aja, jaga imun, dan berdoa. Sama kayak konten pencegahan infeksi dokter di Youtube. Kalau gitu, saya pamit ya dok. Loh, loh, loh. Pak, ini belum diperiksa. Terus biaya konsultasi jangan... Ya, dicabut. Ya udahlah, konsultasi gratis lagi deh.